Halo semuanya kembali lagi bersama aku di video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai event rerun summer ke 6 yang dimana ini merupakan salah satu event yang sangat worth it apabila kalian mainin ya kenapa sangat worth it tentu saja hadiah yang disediakan di event ini itu sangat banyak yang meliputi beberapa material-material penting yang tentu saja untuk upgrade servant kalian itu bisa kalian kumpulkan dengan mudah di event ini dan ini dia untuk sistem dari event summer ke 6 yang sangat worth it untuk dimainkan hadiah yang bisa kalian dapatkan itu bermacam-macam dari ketiga kotak tersebut ya dari satu kotak saja itu hadiahnya ada beberapa material jadi kalian bisa bayangkan kalau kalian kumpulkan tiga kotak tersebut berapa material yang bisa kalian kumpulkan dari event ini dan bukan hanya dari ketiga kotak ini saja untuk sumber hadiahnya kalian bisa kumpulkan poin disini ini yaitu dengan cara membuka beberapa kotak yang sudah tersedia maka poinnya akan terkumpul jadi disini pun juga akan mendapatkan beberapa hadiah ini bukan hanya di dua sumber ini saja di bagian kanan di event shop itu juga kalian bisa menukarkan beberapa hadiah tentu saja namun di bagian event shop ini kalian fokuskan di untuk membeli bagian gulungan ya gambar gulungan ini berfungsi untuk membuka beberapa secret treasure yang ada di bagian ini map untuk summer 6 ini jadi akan ada beberapa quest yang tentu saja bisa kalian selesaikan dan bisa mendapatkan berbagai macam hadiah nah setelah gulungan map yang ada di event shop sudah kalian beli semua dan kalian sudah selesaikan semuanya maka untuk drop event item yang sisa di event shop bisa kalian tukarkan bebas mau kalian tukarkan material exp card atau foe dan lain sebagainya kalian bebas untuk tukarkan apapun dan sebisa mungkin event shopnya kalian kuras habis semuanya ya karena sangat worth it untuk berbagai macam material yang disediakan di event shop ini selanjutnya di bagian banner gacha ini baru saja update ya dan ada banner baru yaitu kama summer lalu ada si sonagun summer dan juga kainis summer yang dimana ini mengisi untuk 2 minggu ke depan yang dimana untuk banner pertamanya sendiri itu ada si okita summer lalu ada si charlotte summer dan juga si anastasia summer untuk kedua banner kali ini itu sama sama cukup worth it ya untuk kalian gacha yaitu di fase pertama kalian bisa incar okita alter summer dia ini untuk ukuran saber bintang 5 area of effect itu lumayan cukup bagus bila kalian bermain dengan skadi ya dan untuk fase keduanya kalian bisa incar summer kama ya kalian gak usah tanya lagi lah summer kama ini sangat-sangat bagus apabila kalian bermain dengan double kastoria kalian bisa farming 3 turn dengan summer kama dengan sangat mudah dan yang menjadi dilema itu sebenarnya adalah banner selanjutnya ya yang dimana next event rerun selanjutnya kan yaitu kolaborasi antara FGO dan juga FGO arcade yang dimana bakalan ada banner gacha yang tentu saja sangat-sangat sulit untuk di skip ya yaitu ada si mamatiamat dan juga si nero draco namun sampai sekarang kita masih belum tahu ya apakah di next banner gacha nya ini si nero draco bakalan di rate up karena kita tahu nero draco ini satu-satunya servan bertipe beast yang playable jadi limited nya itu berasa banget lalu next nya setelah dua event rerun ini selesai masih ada skampaigen 30 juta download ya kita belum tahu siapakah servan yang mendapatkan rate up nantinya sejauhnya sejauh ini ada tiga servan yang belum mendapatkan rate up yaitu archetype earth lalu ada juga si toneliko dan satunya nero draco jadi kita nggak tahu siapakah yang bakalan di rate up nanti di banner 30 juta download baiklah mungkin cukup itu sedikit tips untuk event summer ke-6 dan juga beberapa informasi next banner gacha semoga bisa membantu sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya 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 selanjutnya